Intro Komisi 11 DPR meminta pemerintah realistis dalam mengalokasikan dana repatriasi teks amnesti ke berbagai sektor real yang membutuhkan tambahan pendanaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pendapatan negara Ditemui di gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 11 DPR, Wilgo Zainar mengatakan Program teks amnesti merupakan program emergency exit untuk sumber pembiayaan pembangunan dan pemulihan keuangan negara Wilgo berharap alokasi dana repatriasi hendaknya tidak hanya ditempatkan di sektor perbankan atau pasar modal namun juga harus dirancang sebagai proses bisnis dan investasi yang saling menguntungkan bagi negara dan wajib pajak Dana repatriasi tidak hanya ditempatkan di perbankan sebagai salah satu gatewaynya atau di pasar modal, gateway yang lainnya Tetapi diharapkan dana repatriasi ini bisa masuk ke sektor-sektor real apakah di industri, apakah di infrastruktur yang bisa menggerakkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan Anggota Komisi 11 DPR, Johnny G. Platin menyampaikan dana repatriasi yang sudah masuk jangan hanya bertahan di sektor keuangan akan tetapi harus dialokasikan kepada sektor ketenaga kerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran dan memajukan sektor industri Dari dana repatriasi yang sudah masuk ini jangan sampai dana itu justru hanya mengendap di sektor keuangan kita berharap tentu dan mendorong pemerintah untuk ini disalurkan sektor real sehingga dia menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan lapangan pekerjaan apabila ini hanya di sektor keuangan saja maka tentu perbankan nanti akan over likuiditas Ajib Dana Ang, TVR Parlemen melaporkan Jika tak,... ...